Pasca evakuasi WNI dari Tiongkok, Presiden Jokowi Dodo berterima kasih pada masyarakat Natuna yang telah berbesar hati menerima warga negara Indonesia. Jokowi memastikan 243 WNI yang dievakuasi dalam keadaan sehat dan tidak terinfeksi virus corona. Presiden Jokowi menyatakan penempatan sementara WNI di Natuna adalah standar operasi prosedur, yakni karantina selama 14 hari sebelum diizinkan pulang ke keluarga masing-masing. Di sisi lain, Presiden menjabarkan alasan dibalik pemilihan Natuna adalah kesiapan untuk landasan pesawat. Sebelumnya ada beberapa pulau yang menjadi opsi untuk karantina, namun pemerintah memilih Natuna yang memiliki lahan paling mumpuni. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghadapi apa yang sudah dilakukan oleh kerja tim bersama Kementerian Luar Negeri, TNI Polri, TNI Polri, Kementerian Kesehatan, PNPB, Menko PMK yang mengkoordinir ini sehingga keputusan kemarin yang sudah saya lakukan, saya putuskan evakuasi dalam waktu yang sangat singkat bisa dilakukan dengan baik, yaitu membawa dari Provinsi Ubay Kota Buhan, dibawa kembali ke tanah air. Saya mengapresiasi itu. Saya juga berterima kasih kepada masyarakat Natuna yang sudah-sudah memberikan lampu hijau, karena ini adalah saudara-saudara kita sendiri. 243 itu adalah sehat, tetapi dalam protokol kesehatan itu diperlukan yang namanya tahapan, tahapan sebelum dikembalikan ke keluarga, tahapan observasi sehingga betul-betul dinyatakan mereka clean, bersih, sehingga bisa kembali ke keluarganya masing-masing. Itu adalah protokol kesehatan yang harus kita ikuti. Memang kemarin ada beberapa alternatif, ada yang kemarin moral time misalnya, biak misalnya. Karena apa? Kita memang memerlukan untuk turun, itu memerlukan landasan, memerlukan runway sehingga pesawat bisa turun, tidak semua pulau bisa dipanggapkan. Kemudian juga kita mengukur tingkat kesiapan dari tim kesehatan yang ada di situ, sehingga keputusan dari tim adalah di Natuna. Saya kira kita memerlukan kebesaran hati seluruh masyarakat Indonesia, apapun mereka ada saudara-saudara.